I see there's tears in your eyes I feel so helpless inside Oh love, there's no need to hide Just let me love you when your heart is tired Halo guys, balik lagi di Blackburn Road to Glory Series di channel Cajam, episode 136 sekarang Dan kita udah pastinya resmi terlempar ke Europa League dari Liga Champions Dan ini kita bakal langsung lihat lawan kita di babak 32 besar ya kalo gak salah Jadi belum 16 besar, tapi pastinya udah knockout itu di Europa League Dan gue gak tau kita main tuh kapan ya Ini Desember, jadwal bulan Desember kita Kita lihat tanggal 26 main, 28 main Dan ntar pasti tanggal 1 gitu ada game juga nih Januari, tanggal 2 ternyata main Dan ya itu dia, itu logo apa ya? CSKA Moskow ternyata yang bakal jadi lawan kita Dan kita bakal main 2 lag Di tanggal 18 Februari dan 25 Februari Beres minggu Dan kita bakal main home dulu Oke, jadi kayak Europa League babak 32 besar Perjalanan kita masih panjang Tapi pastinya bener-bener gue optimis banget Dia bisa melangkah jauh Dan bahkan gue optimis kita bisa jadi juara gitu di Europa League Tapi sekarang PR-nya adalah Premier League dulu Karena itu artinya Dari sekarang sampai ntar Pertengah halaman Februari Kita bisa fokus ke Premier League Walaupun bakal ada beberapa pertandingan FA Cup tuh Jadi masih kita bener-bener harus dongkrak dulu Performa kita Dan juga posisi kita di kelas mencementara Premier League Setinggi mungkin Karena ntar begitu udah mulai masuk bulan Februari Itu pertengahan Yaudah kita bakal main di Europa League gitu kan Fokus kita bakal lagi-lagi terpecah Dan saat ini kita ada di positif 10 Lawan kita hari ini Crystal Palace yang tandang ke Bloomfield Road Ada di positif 6 Jadi actually mereka bisa dihitung sebagai tim papan atas Karena mereka masuk top 6 Untuk formasi gue masih pake 4-3-3 Bentar kita pasti bakal liat Kalo misalnya Gak bekerja yaudah Kita bakal ganti formasi Karena gue bakal coba untuk terus kayak Rotasi terus Pemain maupun formasi Dan ini dia bisa diliat Mati Aperin main buat Crystal Palace Dia gaung yang bener-bener bagus Ada Burki juga gila Menjago mereka dua-duanya Dua-duanya menjago kelas banget tuh Dan pasti trio Osai Samuel Joel Asorun juga Febri hari-hari diharapkan bisa mencetak gol di pertanian ini Walaupun keeper yang satu ini kita udah tau jago banget Perin Salah keeper terbagus di FIFA Dan kayak berat banget sih kita menghadapi Tim Crystal Palace ini Dan pasti dengan bantuan Marcus Koch dari tengah juga gue harap kita bener-bener bisa Mendapatkan banyak peluang di pertanian ini Sudah liat Jordi Clancy Ada Christian Benteke Van Aanholt Ada Ryan Inis juga Itu center back yang sangat tinggi Liat Itu yang paling tinggi menjulang Itu dia Inis Setelah center back muda Setelah masih muda dia Dan ini dia Kepala pertama antara Blackpool Di Crystal Palace Di Blomfield Road Kasih Benteke Bahaya kasih ke Wilfred Zaha Ada Zaha juga masih mereka gila Crossing ke tengah Di sisi kanan berbahaya Itu good job Walker Peter Terhasil Antisipasi bola Pusko Yong Lee Di sisi kiri Terhasil ada Oh ya Robertson buset ngapain Terus terbut aja ada Benteke berbahaya Oh my god Bonnie Buang Oke good save dari Bonnie Dan clearance yang cukup oke tadi Hampir belum dari Robertson Begin kita kebuburan dulu Wan Chow Yong Lee Sika Escalante Wuuu Gila Crystal Palace Sembatannya lumayan banyak Lu yang dibawak pertama Bahaya banget Fabry sekarang Gantian Blackpool Coba untuk penyerang Walker Peter Coba untuk crossing Tengah ada Marcus Kuk disana Hasil dibuang Inis Di center back Nunggu yang tinggi banget Hari Wings Tadi lihat Dilihatan gak puas Dengan Performa rekan-rekan Di bawak pertama Oke masih ke W2 sekarang Leputus Cik Kalau panjang Kalau jual Asoro Kontrol bagus dari Asoro Masih Asoro shooting Kayak kiri No Perrin Gila bener-bener Itu udah bagus banget tuh serangannya Lagi Asoro Dua kali Sematan buat Asoro Raslu digagalan Sama mati Perrin Bener-bener Kipanan satu ini sih Sekiranya gue bakal Bakal gue bakal Bakal gue geser ke kanan Dan gue bakal masukin Mario Gomez Ketengah Jadi striker utama kita Oli Evans dan Alex Garci Juga bakal masukin Menurut 67 Tungguan di February Hari Adi Hari Wings Dan Ruben Love Tucci Dia main baru Dan Gomez pastinya Walaupun kayak Dia kalau gak salah Musim ini musim terakhir Bermain bersama Blackpool Jadi dia bakal Pensiun di akhir musim ini Gue mau ngasih dia Sempatan main sebanyak-banyaknya Sebisa mungkin pastinya Karena untuk posisi striker Itu cukup banyak main saat ini Welfare Zaha Bener-bener tumpulnya bagus Zaha Gila untung off target loh Asli Sempatan di Menurut 79 Buat Crystal Palace Ini udah masukin juri time Asoro good job Kemara Gomez Alex Garcia Sempatan terakhir kita Mungkin Garcia balik kemarai Gomez C'mon Shooting Garcia Sumba Cook Wah Gila sih Fixed tuh Sempatan terakhir kita Marcus Cook Kalau Kencangan dikit aja itu Goldar liat Full time muscle Bener-bener itu Serangan terakhir Dan kalau tadi Marcus Cook Ambil bolanya Lebih kencang dikit Itu Pairin pasti gak sempet Balik Karena dia udah Abis-abis Salatu tendangan main kita Tadi Dan terbukti kan Pertahanannya Crystal Palace Yang di Jaga Semarayan Inis Dan Mati Pairin Bener-bener Susah banget Di Jepol Walaupun Babak kedua Kita udah lebih bagus Dibanding Babak pertama Babak pertama Kita bener-bener Diserang Abis-abisan Tapi babak kedua Kita berhasil bangkit Tapi tetep gak bisa Kita ke goal Dan bahkan jumlah Shotnya Crystal Palace Lebih banyak daripada kita Dan lagi-lagi Drop point Di kandang Bener-bener Lawan Palace Kita gak bisa menang Walaupun mereka Ada di atas Tapi tetep aja Kayak Aduh Asli Abis ini kita Lawan Arsenal lagi Bisa jadi masalah Oke dan gue bakal lanjut Tentran Session Untuk sementara Dan kita sih Naik ke posisi 9 sih Dapat 1 poin Cuman pasti kayak Setelah selang berapa hari Tim-tim lain pada main Ya kita turun lagi sih Posisinya Walaupun kayak masih 15 pertandingan Tapi ya tetep sih Menurut gue Kayak kita Gak seharusnya Dari posisi Tengah gitu loh At least kita harus Di top 6 lah Oke dan bisa dilihat Kita udah berhasil Mencapai Objektif long term Untuk finansial Naikin club word 30% Dan untuk yang Beran-an-an Positif ini Kita masih belum Kita harus datangin Satu crucial first team player Striker Posisi depan Masihnya penyerang Dan kemarin kita gagal Karena Clinton G itu Cuman important First team player Rollnya Bukan crucial deh Jadi sebenernya Gue baru nyadar sih Kalau misalnya Waktu itu gue Tawar ke Clinton G Crucial Apakah Terselesaikan Itu objektif Atau enggak gitu loh Jadi kayak bisa aja Walaupun sebenernya Kayak mungkin Clinton G important pun Mau gitu loh Tapi kalau misalnya Gue kasih crucial Apakah dia Mau dan objektif Bakal selesai gitu Karena itu Harusnya gue kasih crucial Kalau misalnya Kayak gitu Langsung selesai Dan ya bener Kita bakal Main lawan Arsenal Selihat beritanya Value club kita Bertambah pasti Dari 160an juta Jadi 200an juta Pastinya itu Hal yang bagus Untuk Blackpool Untuk Masa depan club ini Dan ya Kita bakal tandang Ke Emirates Stadium Markas besar Arsenal Dan ini Lagi-lagi Bakal jadi pertandingan Yang gak mudah Buat The Ciciders Karena kayak Kalau dilihat Tadi kita lawan Crystal Palace aja Struggle banget Gimana lawan Arsenal Ini yang udah Jelas-jelas Kualitasnya Di atas Crystal Palace Dan ini Gue bener-bener Gila Crystal Palace Di posisi ke Tiga sekarang Ternyata Arsenal di posisi ke Enam Kalau gak salah Kayak gue bener-bener Kangen banget Tengahkan Dimas Asli Kerasa banget Kalau gak ada dia Asli deh Dan saya lihat Lana mereka Belerin Niklas Sule Patricio Christian Bilik Gila Michael Kinn Ramsey Chambers Chaka Semua di bench Gak dimainin Dan ini sih Kayak Tim Arsenalnya Sudah campur aduk Isinya Sudah bukan Main-main mereka Asli mereka Kan apa sih Sudah berjalan Lima musim kan ini Saifan Krimot ini Jadi emang Gak heran Kalau misalnya Emang Tim-tim besar Pastinya Yang punya uang Yaudah Beli-beli pemainnya Dan ini Gue start Krupin Di Posis striker Tengah Untuk pertandingan Lahan Arsenal Dan saya lihat Siapa sih namanya Takuma Asano Atau siapa lah Itu yang main Jepang Yang di relive Itu dibeli Sama Arsenal Dia start Di pertandingan Nomor 40 Merhatiin Asano ya bener Bisa lihat Masih ada Kieran Gibbs Dan ada Toral juga Mohd Alneny Juga masih ada Joel Campbell Bisa yang bilik Masih ada Berapa Nama yang Emang Pemain asli Arsenal Blackpool bisa dilihat Deloftus Cic Alex Garcia start Hari Wings Pastinya Ini dia Dari Amnest Stadium Kick off block pertama Tentara Arsenal Ke Blackpool Joel Campbell Sekarang masukin menit Keempat Yang bilik Untuk crossing Ketengah Dan Toko Masano Berbahaya Eh Ya ampun Ginalti Sumpah dah Kenapa coba Ketengkelkan Dari belakang tadi Yang mau ke Peters Sumpah perasaan Kok gak mencet apa-apa dah Astaga naga Ditekalnya di udara bang Jatuh Aduh Baru 4 menit Sumpah di penalty Mas Bonny Harus menghadapi The UC Dari titik putih Come on Bonny Please Bonny Ya elah Sekala arah Bukanin 1-0 buatin tuan rumah Arsenal Cacau sih Bukan awal yang bagus Buplaku Baru mulai Reklobolan kita Ini tuh kayak Avalnya gak penting banget Gila di Keteng penalty Asli Yang Bonny Salah nebak Bahkan arah bola Berlawanan Ini bakal berat banget Yang pertandingan sih Asli Kita mulai 0-0 nya udah susah Gitu Toral sekarang Kasih ke Asano Kerem James Yang overlap ke depan Balik ke Toral Berbahaya Tuh aja off target Gila tenangannya Kapten Arsenal Menarik Oke masukin 3 menit Terakhir bawa pertama Toral Kasih ke As-As Terakhir bawa kosong Banget Bosan dah Bonny Good job Kita save-nya Parah sih Osai Dan gue Harus banget Ngati formasi sih Kayak ada yang salah Sama formasi kita Entah Jadi gue bakal tetep Pake 2 defensive mate Tapi jadi 4-2-3-1 Formasi andalan Pasti Gentoral Sarang Masukin 50 Sika Giusi Dan 2-0 Bukannya membaik Performanya kita Malah jadi Menurun Gila Babak 2 5 menit mulai Babak 2 Jalan pasing-pasing Arsenal Itu udah kosong Banget gila True ballnya Dan sudutnya sempit Banget asli tuh Finishingnya Dan ridusnya The brace Satu di babak pertama Tadi dia Dari titik Kuti Dan yang kedua Ini Goal dari sudut yang lumayan Sempit loh Parah asli Toral Kedep top ke Takumasa No way Buset dah Kala header Untung Bonny Maksudnya melakukan Safe Menurut 65 Kayak gampang banget Arsenal main 1-2-1 Tur di depan Kotak penalti kita Gila Joel Campbell Sekarang Kasih Kieran Gibbs Ini kita kapan Nyerangnya bang Gibbs balik ke Campbell Bahaya Setep li No Ya ampun Kayak A Kayak A Gila Bener-bener 3-0 Dan itu finishingnya Agak bagus Pojok banget Gila dari tadi Tenang-tenang mereka Dan kita udah bener-bener Kayak bingung semua Mau ngapain Udah gak tau Mau ngapain Ya opa Seneng opa 3-0 Sumpah Arsenal nih Kacau sih Kita Kita kayak sering banget Kalau ada Arsenal gak sih Kalau kalian perhatiin Waktu itu Kita bisa nyampe Semifinal FA Cup Tuh ketemunya Arsenal kan Yang kita tersinggir kan Macau sih Ini gak main baru Masuk di menit 73 Udah Clinton G Dan juga Joel Asoro pastinya Yang walaupun Kayak udah tinggal Sisa 17 menit lagi Tapi siapa tau Mereka bisa Dan ya ini sih Udah 4 menit Jury time sih Dan gak terjadi apa-apa Ternyata Masih 3-0 Buat Arsenal Clinton G Kasih ke Joel Asoro Gila tacklenya Bener-bener bagus banget Jaka kasih Campbell Dan ya Full time whistle Bener-bener Sulit banget Asli buat kita Gue jadi mikir Apakah kita perlu Beli Pemain yang Typical playmaker Lagikah Karena ini Gak ada Evan Dimas Kayak keliatan banget Kita gak ada yang Komando Di tengah kita Gak ada Gelandang Yang tipenya Gelandang kreatif Yang mulai serangan Dari tengah Kebanyakan main-main Tengah gitu Kita tuh yang Defensive minded Banget gitu loh Yang bukan Gelandang yang Tipe-tipe Kayak Evan gitu Fabry bisa Main di tengah Sebenernya Liat Jumlah shot itu Sama kayak mereka loh 7 shot 4 on target Tapi itu gak bisa Nyetak satu pun Gol Bayangin Kayak kesempatan kita Gak ada yang Bener-bener Kayak Kesempatan Krusial gitu Yang membahayakan Gaung mereka Biasa aja gitu Yaudah Tenang dari jauh Langsung Ketangkap Keeper mereka Segala macem Dan mereka Kayak setiap kali Nendang Hampir masuk Gaung kita Dan itu Tenang-tenang mereka Tadi Dua kali Gol kedua Dan ketiga Bener-bener Sudutnya sangat sempit Tenangannya Bagus banget Asli Kacau sih Dan Evan Kayak baru balik Mungkin bulan apaan April kali Kayak pas udah Mau akhir musim Jadi kayak kita Bener-bener gak bisa Ngandelin Nunggu Evan balik Gitu Jadi mungkin Bisa kasih feedback Untuk Posisi Central taking net Posisi belahang striker Butuhkah Atau perlukah Kita datengin Temain baru Beli Walaupun kayak itu Mungkin Bakal Sulit banget Sudah terdatengin Main bagus Karena budget kita Sangat dikit Dan kayak Kalau kalian inget Objektif kita Salah satunya Kita harus Nyesain dana 5 juta Kalau gak salah deh Di akhir musim Kita hanya minus Masih Atau pilihan kedua Selain kita beli Adalah Kita latih Salah satu main muda Kita dari Yota Academy Untuk jadi Gelandang kreatif itu Misalnya Oli Evans Kayak gini Gue latih di chance creation Attacking position Finishing shot power Dia aja naik Jadi kayak kita Gak latih dia Untuk jadi seorang Defensive midfield Tapi untuk jadi seorang Attacking midfielder Jadi kalian bisa Kasih feedback Di bawah Di comment section Menurut kalian Mendingan beli Atau latih Pemain muda kita Dari Yota Academy aja Atau cari pemain Yota Academy yang baru Oke dan ini Bakal jadi dua pertandingan Di episode selanjutnya Tanggal 26 dan 28 Desember Jadi kita udah mencapai Akhir musim Akhir tahun Maksudnya bukan akhir musim Jadi thanks buat kalian yang nonton Episode 136 ini Jangan lupa like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax